Perwakilan Manajemen Persib Bandung langsung mendatangi kantor imigrasi kelas 1 Bandung, Senin, 17 April 2017. Perwakilan Manajemen Tim berjuluk Maung Bandung itu mengurus kartu izin tinggal terbatas, kitas, untuk Michael Asien dan Karten Kole. Informasi Perwakilan Manajemen Persib membawa sejumlah berkas untuk mengajukan permohonan pembuatan kitas ke kantor imigrasi kelas 1 Bandung pukul 14 WIB. Dikatakan Agustianur, kedua pemain itu baru mengantongi izin tinggal kunjungan. Menurutnya, masih ada beberapa persyaratan yang belum dimiliki kedua pemain untuk bisa mendapatkan kitas, satu di antaranya belum ada rekomendasi dari Dinas Tenaga Kerja. Badan Olahraga Profesional Indonesia, BOPI, akan melaporkan Michael Asien dan Karten Kole ke Direktorat Jenderal, Dirjen, Imigrasi, Senin, 17 April 2017. Sebab, kedua pemain itu melanggaran aturan keimigrasian, yaitu tidak memiliki kartu izin tinggal terbatas, kitas. Menurut Heru, kedua pemain yang pernah berkiprah di Liga Primer Inggris itu seharusnya tidak bermain pada laga pembuka Liga 1 kemarin. Selain melanggar aturan keimigrasian, ada kesepakatan antara BOPI dan PT Liga Indonesia Baru, LIB, terkait dengan pemain asing. Heru pun meminta Direktorat Jenderal Imigrasi menindak tegas kedua pemain Persib yang melanggar aturan keimigrasian itu. Sebab, pihaknya juga sudah mengingatkan PT LIB untuk tidak mengizinkan klub memainkan pemain asing yang tak mengantongi kitas. Terima kasih telah menonton!